Anak manusia atau anak Adam Ini sangat berbeda dengan anak-anak yang lain Andainya malaikat itu punya anak, juga akan berbeda Andainya setan itu punya anak, juga sangat berbeda Anak manusia itu lahir sangat lemah dibandingkan dengan anak-anak makhluk yang lain Perhatikan hewan yang paling kecil atau serangga yang paling kecil nyamuk Hanya beberapa hari sudah bisa membuat satu aksi untuk membunuh manusia Kita tengok makhluk yang sangat besar Gajah Hanya beberapa saat dia sudah bisa mengikuti lari sang hindu Dan terus pandai dengan gerakan-gerakan yang ada Kita tengok lagi Binatang yang ada di dalam air Ikan Bayangkan ikan yang begitu besit Hanya memerlukan 30 hari Anak ikan sudah bisa berkeliaran di mana-mana Ini percontohan Sedangkan anak manusia Dari sejak lahir Sang ibu Digambarkan oleh sang pencipta Memelihara janin Wahnan ala wahli Susah bayang Susah bayang Kemudian terkala lahir Lahir Semua Senang Sang anak justru tidak senang Menangis Dan tangisan itu tanda kehidupan Senyum ibu dan bapak Walaupun mengalami wahnan ala wahmin Juga tanda kehidupan Sangat lemah Tidak mengerti apa-apa Dan memang begitu manusia diciptakan oleh sang pencipta Kalau kita baca Ajaran-ajaran ilahi yang termantuk di dalam Quran maupun Di kitab-kitab yang lainnya Itu manusia memang diciptakan Fi kabad Dalam keadaan susah bayang Sejak di dalam rahim ibu Sampai menjelang Masuk yang lahan Disini bedanya Antara anak manusia dengan Anak makhluk yang lainnya Dan disini pula Diperlukan Pembiasaan Anak manusia Diperlukan Pembiasaan Anak makhluk yang lain Tidak perlu Pembiasaan Bisa dengan sendirinya Tanpa ada sekolah burung Tanpa ada sekolah anjing Tanpa ada sekolah ini Sekolah ini Tapi anak manusia Dibiasakan Dari sejak lahir Disinilah Anthem Indonesia Atau lagu Kebangsaan Indonesia Mengatakan Bangunlah Jiwanya Bangunlah Badannya Sejak awal dibangun jiwanya Sejak lahir dibangun jiwanya Membangun jiwanya Diawali dengan Mempersiapkan Apa yang diperlukan Anak itu Nutrisi yang cukup Kasih sayang yang cukup Agar bisa tersambung Antara roh Yang ada di anak Dengan roh Yang ada di ibu bapak Ini Anak manusia Dari sejak lahir Dipersiapkan Dari sejak lahir Dibiasakan Dari sejak lahir Diberikan 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 Maka Dari sejak awal mula Sejarah pendidikan Anak manusia ini Diawali Dari sejarah Awal manusia Mengenal Peradaban Sampai kapan pun Intinya sama Membiasakan Pembiasaan Agar berjalan Sesuai dengan Kemanusiaannya Manusia yang Sesuai dengan Kemanusiaannya Adalah manusia yang baik Maka pendidikan Yang diharapkan untuk Masuk ke dalam Kehidupan yang Baik Kehidupan yang Normal adalah Kehidupan yang Baik Maka tujuan Pendidikan selamanya Adalah Membawa Anak manusia ini Agar tetap Pada Posisi yang Baik Sehingga Dia akan Menjadi dirinya Pada zamannya Sampai Kapanpun Maka Kehidupan Anak manusia Tidak boleh Dicetak Setelah Anak manusia Dicetak Maka hanya Akan menjadi Cetakan Tapi Setelah Anak manusia Diberi Kemerdekaan Siri manusia Menjadi manusia Setelah Ruh Masuk Dalam Jasad Berikan Kemerdekaan Ruh Merdekakan Ruh Ruh Itu adalah Semangat Hidup Ruh Itu Kehidupan Manusia Hidup Manusia Yang memiliki Ruh Bebaskan Ruh Itu Orang Bisa Membebaskan Ruh 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 Terdidik Tidak Tidak Terdidik Ruh 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 Muasa Dan sebagainya Siapa yang Ruh 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 Dibebaskan Dimerdekakan Dari segala macam Dia Akan menjadi Orang Yang memiliki Kemampuan Luar biasa Supaya Kamu bisa Bergerak Bisa Memiliki Kemauan Yang tinggi Kemauan Yang jauh Melihat Yang jauh Bebaskan Ruh Jangan Dikanggu Setelah Itu Siri Manusia Akan menjadi Terbiasa Dalam baik Itu Fikir Setelah Ruh Fikir Ruh Adanya Kehidupan Fikir Adanya Stir Untuk Hidup Ini Maka Kalian Juga Punya Tugas Lagi Di dalam Pendidikan Dirimu Itu Bebaskan Fikirmu Fikiramu Bebaskan Akarmu Bebaskan Jangan tergedang Bebas Merdeka Wah Ini Saya mengajak Merdeka Semua Fikiran Merdeka Apa Semua Boleh Oh Bukan Begitu Fikiran Merdeka Itu Bukan Seperti Fikiran Merdeka Tau Mana Yang Tau Mana Yang Tidak Fikiran Yang Sembil Hanya Tau Satu Jalan Jalan Yang Dianggap Baik Tau Tau Zahat Karena Apa Fikiran Tidak Merdeka Kala Kamu Merdekakan Fikiran Kamu Tau Banyak Jalan Jalan Yang Ada Di Dunia Ini Banyak Sekali Warna Warni Itu Banyak Sekali Kamu Bisa Memilih Mana Yang Cepat Ada Satu Lagi Merdekakan Pengetahuan Merdekakan Pengetahuan Merdekakan Ilmu Ilmu Itu Kalau Tidak Merdeka Itu Hanya Untuk Menghina Orang Lain Ilmu Kalau Tidak Merdeka Hanya Untuk Menipu Orang Lain Ilmu Yang Tidak Merdeka Hanya Untuk Ngebuli Orang Lain Kalau Kamu Punya Ilmu Yang Merdeka Kamu Akan Bisa Mengajak Banyak Orang Untuk Masuk Pada Jalan Yang Ilmiah Yang Berdasar Ilmu Yang Berdasar Pengetahuan Dalam Rangka Inilah Manusia Tidak Boleh Berhenti Dari Mencari Ilmu Dan Terus Mendidik Dini Sampai Disini Tidak Ada Anak Dan Tidak Ada Bapak Tidak Ada Ibu Tidak Ada Ayah Adanya Manusia Bertanggung Jawa Sampai Fasih Kalau Tadi Kita Mulai Dari Anak Anak Sampai Pada Kemerdekaan Ruh Kemerdekaan Fikir Kemerdekaan Akal Kemerdekaan Ilmu Disitu Semua Sama Yang Sudah Akhil Balik Punya Tugas Sama Bapak Bapak Tidak Boleh Mendidik Ke Anak Anak Tidak Boleh Menunjuk Ke Bapak Semua Berfikir Bersama Sama Semua Memiliki Hak Yang Sama Dengan Kebebasan Yang Sama Dan Kamu Anakku Kapan Kamu Akan Menjadi Dewasa Jawab Sekarang Besok Kalau Besok Tidak Masuk Taman Kanak Kanak Lagi Ini Yang Banin Kapan Kamu Menjadi Dewasa Kalau Sudah Menjadi Dewasa Jangan Pernah Minta Uang Ke Orang Tua Pernah